Halo, selamat pagi semuanya, bagaimana kamu hari ini? Saya baik-baik saja, terima kasih. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjutkan ke bab 5, saya akan mengingatkan ke bab 5. Jadi, pelajaran minggu lalu, minggu lalu-lalu itu, kita mempelajari di sini ada tentang things around you, barang-barang yang ada di sekitar kita, di sekolah kita. There are some things, like chair, kursi, table, blackboard, chalk, map, picture of a row, bookshelf, broom, dustbin, clock, eraser, and pencil. I hope you always remember about the meaning of the word. Jadi, Miss, harap anak-anak tetap ingat, walaupun sudah lewat, tetap mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi, diulang-ulang ya, dibuka lagi bukunya, diulangi lagi. Terus, yang di buku cetak itu, we study about driving, flying, and riding. Missingatkan kembali. Untuk drive, untuk kata drive, itu untuk kendaraan seperti lorry, train, and then drive a bus, car. Jadi, mengendarai, tetapi untuk yang kendaraan yang disebutkan tadi. Sedangkan ride, ride dengan drive itu mempunyai arti yang sama. Tetapi, kalau untuk ride, itu for bike, for motorbike, jadi untuk sepeda, dan motor. And then fly, menerbangkan. for helicopter and plane. Fly a plane, fly a helicopter. Itu. Terus, tentang numbers juga ya, kalau kemarin. Numbers. Saffum number one, until 20. Sebenarnya, kalau 1 sampai 10, itu di kelas 1. 11 sampai 20, di kelas 2. Tapi, Miss kemarin sengaja minta dari nomor 1. Anak-anak menyebutkan dari nomor 1 sampai nomor 20. Nah, for today, we study about the days of the week. Jadi, nama-nama hari dalam seminggu. ada Sunday. Ke bawah urutannya, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nah, lihat, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, hari pertama itu Senin, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Tetapi, dalam bahasa Inggris, ya, hari pertama itu Sunday, hari Minggu. ya, jadi itu perbedaannya. Ya, Sunday itu hari pertama, hari kedua itu Monday, Senin. Ya, Tuesday, Selasa. Nah, sekarang anak-anak boleh tulis dulu artinya. Sunday, kalau day, ya, ujungnya itu day, day itu hari. Ya, daya seven days in a week. Jadi, ada tujuh hari dalam satu minggu. Ya, Sunday, tulis saja di samping LKS itu. Sunday, Senin. Monday, Selasa. Tuesday, Rabu. Wednesday, sorry. Sunday, Minggu. Monday, Senin. Tuesday, Selasa. Wednesday. Jadi, day-nya itu tidak dibaca, bukan Wednesday, tapi Wednesday. Itu namanya silent letter. Jadi, ada hurufnya, tetapi tidak dibaca. nah, terus, Thursday, Kamis. Ya, kalau Selasa, Tuesday. Itu hampir, suka kebalik-balik ya. Terus, suka salah juga, ya, antara Tuesday dan Thursday. Tuesday itu Selasa, Kamis itu Thursday. And then, Friday, bukan Friday, bukan Friday, tapi Friday. Friday itu hari Jumat. And then, Saturday. Saturday itu hari Sabtu. Ya, nah, coba, untuk tas dua ini, ya, tas dua ini coba deh, anak-anak lengkapi aja, ya, lihat dari hal, di halaman 46 ini. Nah, ya, ada semua di sini ya, tinggal dilengkapi aja. Nah, untuk penugasannya, ya, Miss minta anak-anak, menghafalkan, ya, harus, harus hafal ya, ini, nama-nama hari dalam bahasa Inggris itu, wajib dihafalkan. Nah, jadi, setelah menulis ini, anak-anak menghafalkan, berdasarkan urutannya, ya, Sunday, Sunday, Monday. Jadi, tidak perlu, tidak, misangkap, bahasa Indonesia-nya sudah hafal ya, karena, tinggal kita urutkan saja, ya, dari Sunday, Monday, terus dia jadi minggu, ini serasa ya, itu, kalau sudah hafal bahasa Inggrisnya, ya, otomatis urutan dalam bahasa Indonesia-nya juga sudah hafal. Ya, Sunday, ya, Sunday, Monday, jadi, nanti dalam videonya menggunakan seragam sekolah, ya, menggunakan seragam sekolah, terus, diambil videonya, anak-anak menyembuhkan Sunday, sambil, menunjuk, menunjuk, misalnya satu ya, Sunday, dua, Monday, tiga, gitu, tapi, tangannya saja yang menunjuk, jadi langsung saja, anak-anak sebutkan Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, secara menyebutkannya secara lancar, gitu ya, ya, silakan dihafalkan terlebih dahulu, kalau sudah langsung di videokan dan dikirimkan ke WAMIS, oke, thank you very much for attention, good morning, bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Terima kasih.